Intro Oh hai 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 Selamat datang kembali di NPL Quickie Bersama Budeklara Bongstar Dimana kita akan citi-citi catang Ngobrol-ngobrol, ngerumpi-ngerumpi Bersama juga dengan Om Wawa Om Wawa Ini what happened ke Bigetron? Atau RRQ nih yang lagi kuat banget? Menurutku dari RRQ Mereka memang lagi kuat Step up banget sih buat RRQ sendiri Permainan mereka, bagaimana koordinasi mereka Dan untuk Bigetron Menurutku sih mereka juga lagi goyang Jadi lagi bagus-bagus sih dari RRQ Bigetron lagi goyang-goyangnya juga Jadi kita Ya kita pastinya berharap yang terbaik lah Karena secara kan kita tahu banget bagaimana Bigetron Di season yang kemarin mereka sangat kuat Tapi entahlah apa yang terjadi untuk Bigetron kali ini Di season yang ke-8 Kelar Masih tanda tanya sih ya Ini udah half season Jadi mereka harus memberikan yang terbaik Apalagi tadi Bigetron berada di posisi yang ke-6 Dan kayaknya Masih akan berada di posisi yang ke-6 sih Yang perubahan Nanti akan kita lihat di Match terakhir Biasanya ada update-update langsung Tapi sebelum kita update-update hal itu Kita betul mau ngobrol-ngobrol sih Om Sama pemenang dari match barusan Ini lah dia dari tim RRQ Hai R7 Halo apa kabar Baik 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 Kenapa senyumnya begitu Hah Kenapa kaget aja Oh tapi happy pasti ya Kaget Oh wuduh Tapi ya untuk season ini Kita baru bertemu R7 sih kali ini Dan R7 Akhirnya nih 2-0 Ya Memenangkan pertandingan lagi Lawan tim Bigetron Dua kali Kalian menumbangkan tim Bigetron Ini emang Udah kok deratnya apa gimana sih Gak tau sih Katanya udah trauma sama Finn sih Trauma sama Finn Gara-gara Finn ya Kenapa Finn playmaker guys Oh Tapi emang ya Emang tadi di dalam game Juga seru banget Bisa dibilang Dari tim RRQ Sangat solid Kita bakal langsung liat aja Dari highlightnya bareng-bareng R7 Dan juga om wawa Let's check this out Om ini momen dimana Kayak feather extract Di tengah-tengah Claynya sudah masuk Dan gimana nih om Nih Mag play dari R7 Lu bisa liat tadi flicker Dengan way of dragon Langsung ke bagian tega Tapi R7 Apa yang membuat lu kuat banget Di game yang pertama Sampai lu ngebantuin Sin loh Lu ninggalin Lenu Demi ngebantuin Sin Yang lain top lane tadi How Kenapa ya Gue gak seneng aja Ngeliat temen gue Dijambak-jambak gitu Oh gitu Jauh banget dari bawah Ketop lane Iya Raga lah Gak apa-apa Bentar itu scenenya yang minta tolong Apa kamu sadar sendiri Apa kamu harus membantu temennya nih Ya itu Insting diri Oh ala Insting kawan sendiri ya Tapi untuk saat ini kan Dari tim RRQ Juga salah satu tim Yang bisa merombak Pemainnya nih R7 Dari adanya nanti bisa Skylar masuk Lalu ada beberapa Pergantian juga Tapi R7 sendiri Nyaman gak sih Dengan pergantian-pergantian pemain Yang katanya sebenernya Resikonya itu Latihannya susah Kemistrinya susah Nyaman sih Soalnya semua Semua orangnya sama sih Menurut aku Kalau yang sekarang Tidak jadi masalah Harusnya enggak Insya Allah Tapi kalau pergantian itu Kamu tuh karena Tergantung lawan Atau tergantung apa R7 Kalau dari timmu sendiri Tergantung coach lah itu Oh 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 Pokoknya semua tergantung coach lah ya Karp-karpnya acil Tapi ya inilah dia Dari temen-temen semua Juga pasti penasaran Kita bakal ngebahas Suatu hal bersama-sama nih ya Langsung aja Kita lihat bareng-bareng Ini mungkin bakal jadi Pembahasan yang paling hot ya Dimana Sobatmu nih R7 Acil Dari kemarin-marin Apalagi awal-awal Performa dari RRQ Agak goyang dikit Langsung Acil out Acil out Hashtagnya dimana-mana Eyyy Tapi ketika RRQ Hosi all out Gimana Ini para fans-fans Bukan fans ya Ini para orang-orang Yang mungkin kurang kerjaan ya Jarinya gatel gitu Ngeliat tanggapan ini gimana kamu R7 Acil out Acil out Acil out Ya harusnya Dari kita ini biasa aja Dari Aceh ini juga harusnya biasa aja sih Soalnya kita Tidak meladeni orang yang cuma online doang Asik Langsung ketemunya dimana Langsung ketemu di line of down nose-nya gitu ya Bahwa dulu Kalau baku hantam ketemu sama Acil aja Jangan saya Dia sih bener-bener ya Tapi Kalau kita bahas-bahas juga tentang Acil kan Ini kamu udah kenal bahas sama Acil nih Bahkan dari sebelum kamu berada di scene ini Dan Kamu tau betul Gimana sifatnya Acil Ya mungkin agak sedikit nyentrik ya Apalagi dari segi draftingannya Kamu sadar gak sih draftingan dari kalian tuh rada-rada Ya nyentrik Ya emang gitu Banyak sebenernya Coba gak bisa diomongin Tapi Tapi kalau ngeliat dari draftingan kalian tadi Di game yang pertama itu Ngeband Barats dengan Kaja Itu udah dipersiapin Khusus buat ngelawan Biggetron Alpha Atau melihat kemarin Biggetron Alpha Banyakan pakai Barats Kaja Jadi udahlah diband sama Acil gitu Atau dari kalian-kalian yang request Oh kalau untuk Kajanya Itu ya emang Susah sih Barats lawan Kaja Aku di rank sering ditarik-tarikin Apeki Tower Jadi ya bener aja udah Dari pengalaman gitu Tapi Alucard juga tadi muncul lagi Hello Kenapa kalian memunculkan Alucard Apakah kalian terinfluence Dari Alter Ego Atau kalian ngerasa Wah ini Alucard Memang bisa menjadi striker Sekarang nih Buat di MPL Season 8 Iya untuk Alucard Itu kan emang Jason yang Apa Albert maksudnya Yang belajarin ya Kalau aku sih gak peduli Yang penting dia nyaman ya Udah gitu Jadi gak tau Si jawaban Oh tapi kalau hero mu sendiri Kamu suka gak sih Untuk bermain-main Dengan mengeksplore Hero-hero baru Buat di MPL Atau kamu lebih Mementinkan Ya udah yang penting Aku udah hafal Aku udah hatap Gak perlu surprise pick Yang penting hero comfort ku aja Sekarang kalau mau main hero-hero yang aneh Udah gak bisa Orang-orang udah ngeri-ngeri Sekarang mekaniknya Jadi main aman aja lah Aku Main aman aja Tapi kayaknya ada yang gak aman Untuk next match buat RRQ sih Dimana lag yang pertama Royal Derby Dimanangkan oleh tim Onyx Betul kan? Betul kan? Rasanya di kalah tim Onyx Yang lag pertama ya emang Awal-awal week Ya kan emang kita semua bodoh gitu Baru sadar di belakangan gitu Tapi kenapa itu kayak Dari season ke season Hampir selalu terjadi gitu loh Ke RRQ sih Di awal-awal week kalian goyang Tapi tiba-tiba kalian jadi strong banget gitu Di akhir-akhir regular season Kenapa? Ada apa dengan kalian gitu Di awal-awal? Habits kali ya Gak tau Habits Oke Satu pertanyaan buat R7 juga Kamu adalah orang yang paling jarang Untuk nge-recall Untuk nge-taunting mungkin Tapi tadi kok sering banget gitu loh Ada apa? Ada apa dari R7? Ya hero ku emang barat gitu Cara ngemancingnya cuma gitu lah Gitu doang Gak bisa skill-skill yang lain Kan mau jalan Jalan Lambat kan Jadi udah aku reko-rekolin aja Biar dia ngegas Terus temen gue Bantai Gitu aja Oke oke Paham-paham Paham-pahamnya bukan dari gerakannya Iya Emang Strategilah Itu lah Soalnya aku ngerasa juga kayak Aduh mobility hero musuhnya kenceng gitu Gimana cara biar Biar bisa Gue yaudah gue reko-rekolin aja Kan kepancing juga Betul Betul Tapi jadi sih om Itu memang banyak banget strategi Yang bisa dilakukan di line of doubt Tapi Untuk Royal Derby yang kedua Kan besok nih match kalian ya Bener ya besok ya Besok ini Dan Royal Derby Untuk melawan Onyx Ada yang kamu khawatirkan gak sih Untuk Royal Derby nanti Kalau untuk sekarang ya aman sih Gak ada Ini karena ngelihat dari kekuatan kalian Atau dari performa Onyx yang tadi baru aja kandas Enggak juga sih Aku gak bilang ya Aduh aku tanya Aku bertanya Aman sih harusnya Iya semua orang sama lah Iya itu kurang disiplin aja Yang lalu kurang disiplin Berarti persiapan untuk next Royal Derby adalah Lebih disiplin Insya Allah Insya Allah Tapi untuk Sebenernya kayak Lag kemarin udah Kamu udah ngelawan semuanya nih R7 ya Ada gak tim yang bikin Kamu paling greget di laning Atau greget pas lagi mainnya Dan dudik dukser Pas ngelawan siapa R7 Di laning ya Semuanya jago sih Sekarang Kayaknya emang Aku paling cupu sih Kalau di laning Buat di season ini Jadi ya Hoki aja mungkin Ampun Merendah untuk meninggi kayaknya Ini R7 Aduh kamu gak Kamu jago serius R7 Yang bilang kamu cupu Ditabokin nih disini Di MPL Quick Tapi Enggak Aku gak suka memuji diri aku sendiri Biar kita aja yang muji kamu Oh aku jago banget Terbaik pokoknya Semua orang kalau ditanya Siapa nih Offlaner atau yang terbaik R7 Gak dari game dulu Sampai game sekarang Tetep aja jago R7 Ampun Alhamdulillah 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 Tapi R7 ada yang mau kamu sampaikan kan nih Untuk Dari para penonton semuanya RRQ Kingdom yang udah ngedukung kamu Dan mungkin buat Yang spesial Yang ayang-ayangan mulu nih Itu mah dia udah pasti Ngesupport lah Udah tau Soalnya capek Dulu Ngomongin gitu Dihujat gue Jadi ya Untuk buat fans RRQ Kingdom Terima kasih Udah ngedukung kita Sampai saat ini Kita masih Panjang perjalanan ya Semoga Kita bisa juara Juara lagi Juara lagi Amnya buat jadi top ini gak? Top kelas men gak? Gak pernah mikir sampe situ sih Takutnya ntar ngerasa hype Dan SARS syndrome It's not okay Masih Wow Luar biasa sih Itu kalimat-kalimat yang Sangat baik dari tim R7 Tapi Thank you about R7 Udah mampil di MBL Quickie Good luck heaven Untuk next matcher Royal Derby nextnya Dan juga salam buat teman-teman Di sana Stay safe and stay healthy